10 hewan langka yang ada di Indonesia dan terancam punah, menurut channel Anak 96. 1. Komodo atau Pharatus komodoensis adalah salah satu jenis hewan langka yang ada dan dilindungi di Indonesia. Sebagai salah satu jenis reptil terbesar, habitat komodo hanya terfokus pada area Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan berbagai daerah sekitar lainnya. Kontohnya oleh karena itu, jumlah komodo yang berada di Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang hanya berkisar 2.700 ekor, dikategorikan sebagai hewan terancam punah dan dilindungi. 2. Macan Tutul Jawa Macan Tutul Jawa juga menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Dengan habitat utama yang berada di Pulau Jawa, jumlahnya saat ini hanya berkisar 350-700 ekor. Maka, Macan Tutul Jawa kemudian dijadikan sebagai hewan terancam punah dan dilindungi. 3. Burung Cendrawasi menjadi salah satu ikon fauna di Indonesia. Burung Cendrawasi juga menjadi salah satu hewan langka dan terancam punah di Indonesia. Perburuan liar menjadi salah satu alasan terancam punahnya burung Cendrawasi. Dengan habitat yang berfokus pada Pulau Papua, kini jumlahnya sekitar 540 ekor di Indonesia. 4. Kucing Merah Kalimantan Adalah salah satu hewan yang dilindungi dan terancam punah. Hewan yang berasal dari daratan Pulau Kalimantan itu, terancam punah karena habitatnya yang semakin kecil oleh penebangan pohon di hutan Kalimantan. Tercatat, kucing merah Kalimantan tersisa hanya sekitar 2.500 ekor hingga saat ini. 5. Harimau Sumatra Harimau Sumatra menjadi salah satu ikon atau simbol fauna kebanggaan Indonesia. Namun, harimau Sumatra kini terancam punah. Dengan habitat utama berasal dari Pulau Sumatra, jumlah dari harimau Sumatra kini hanya tinggal 500 ekor. Perburuan liar dan rusaknya habitat menjadi penyebab penurunan jumlah dari endemis tersebut. 6. Burung Merak dengan bulu yang indah dan unik Burung Merak menjadi salah satu hewan yang terancam punah dan dilindungi di Indonesia. Burung Merak paling banyak dapat ditemui di area Pulau Jawa dan daratan Indonesia bagian timur. Perburuan liar menjadi penyebab berkurangnya populasi burung merak. Kini, tercatat populasi dari burung merak hanya tinggal 10.000 hingga 20.000 ekor. 7. Dugong Dugong merupakan mamalia laut yang hidup dan berada di daratan Indo-Pasifik dan perairan Australia. Dugong menjadi salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia karena jumlahnya yang semakin sedikit. Tercatat, jumlah populasi dugong di seluruh dunia hanya berkisar pada 30.000 ekor. 8. Elang Flores Elang Flores merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Dengan habitat yang berada di Indonesia bagian timur, Elang Flores memiliki populasi yang sangat sedikit, hanya berkisar pada 100-240 ekor. 9. Orangutan Kalimantan Orangutan Kalimantan merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi di Indonesia. Perburuan liar dan penebangan hutan secara besar-besaran yang menjadi habitatnya adalah penyebab utama orangutan Kalimantan berada di kondisi hampir punah. 10. Badak Jawa Badak Jawa merupakan endemis yang dapat ditemukan di daratan Pulau Jawa, yang hingga saat ini tercatat hanya tinggal 60-70 ekor saja di Indonesia. Perburuan liar menjadi salah satu faktor utama punahnya endemis tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial kamu.